Sekitar tahun 50 timbul perpecahan antara pengikut Kristus yang mengelompokkan pengikut Kristus menjadi dua kubu besar yakni kubu berbangsa Yahudi dan kubu non-Yahudi Perpecahan ini untungnya dapat diselesaikan dengan baik melalui sebuah muktamar atau sidang gereja mula-mula atau yang dikenal dengan sebutan konsili Yerusalem atau konsili apostolik Apakah itu muktamar atau konsili Yerusalem atau konsili apostolik? Apalah terbelakang munculnya konsili tersebut dan apa hasil konsili tersebut? Muktamar berasal dari kata Arab yakni Amar Yang berarti perkara atau urusan Muktamar menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan Kongres, Rapat, Perundingan, dan Pertemuan Dalam bahasa Inggris sering disebut dengan Conference atau Konsil Oleh karena itu, pertemuan gereja mula-mula sering disebut dengan konsili Walaupun istilah muktamar saat ini banyak digunakan untuk pertemuan umat muslim Namun kami juga menyebutnya muktamar untuk konsili ini Untuk memudahkan kita memahami apa yang sebenarnya terjadi Ketika Yesus sudah naik ke surga Pengikut Kristus semakin banyak Termasuk ketika Paulus mulai percaya kepada Kristus dan mulai melayani Walaupun berkembang dengan cepat Agama Yahudi menjadi agama penting dan dominan dalam kehidupan Israel saat itu Bahkan pemuka-pemuka agama menjadi bagian penting dalam sistem pemerintahan mereka Yang sering disebut dengan istilah kaum sandiri Saat itu ada dua kelompok Kristen Kelompok pertama, kelompok Nasrani Yakni kelompok orang yang sudah percaya kepada Yesus Namun mereka memegang tradisi Yahudi Mereka bersunat, tidak makan makanan haram atau makanan tidak koser Mematuhi hari sabat atau perayaan Yahudi lainnya Dan memegang teguh Taurat Musa Kelompok ini dipimpin oleh Yakobus, saudara Yesus Yakobus sangat dihormati karena selain dia merupakan seorang pemimpin Yahudi Dia juga berasal dari keluarga Yesus Kelompok ini berpusat di Yerusalem Kelompok lain disebut juga dengan Kristus atau Kristen Kelompok ini percaya kepada Kristen Namun berasal dari Goyim atau bangsa lain yang bukan berbangsa Yahudi Pusatnya ada di Antioquia Permasalahan ini timbul karena terjadi perbedaan pendapat Apakah Kristen atau Goyim yang percaya Yesus juga harus mengikuti hukum Musa Atau tradisi Yahudi Awal permasalahan ini dicatat dalam Alkitab dalam kisah para rasul 15 ayat 1 Beberapa orang datang dari Yudiah ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara disitu Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa Kamu tidak dapat diselamatkan Jadi orang Yudiah merupakan kelompok Nasrani datang ke wilayah Antioquia tempat banyak orang Kristen disana Paulus dan Barnabas menentang akan hal itu Seperti dituliskan dalam kisah para rasul 15 ayat 2 Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas Serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi ke rasul-rasul Dan penatua-penatua Yerusalem untuk membicarakan soal itu Pemimpin jemaat di Antioquia Paulus dan Barnabas datang ke Yerusalem untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin jemaat-jemaat disana Yakni Yerusalem untuk membicarakan hal tersebut Pertemuan ini merupakan muktamar pertama atau sidang pertama kali yang dilakukan oleh orang percaya Kristus Saat ini pertemuan ini dikenal dengan nama konsili Yerusalem atau konsili apostolik Pada saat konflik ini terjadi Gereja sebenarnya masih sangat muda Karena kalau Yesus naik ke surga di usia 33 tahun Dan konsili ini terjadi pada tahun 49 Masehi Maka gereja saat itu masih berusia 16 tahun Pertemuan itu diawali dengan sangat baik Karena seperti ditulis dalam kisah para rasul 15 ayat 4 Rombongan Paulus dan Barnabas disambut dengan baik oleh rasul dan jemaat di Yerusalem Mereka kemudian bersidang Bertukar pikiran untuk menghasilkan konklusi yang terbaik Petrus yang merupakan golongan Nasrani yang pertama menyampaikan pemikirannya Diikuti Paulus Barnabas dari golongan Kristen Dan diakhir dengan Jakobus Selain dihormati Jakobus juga merupakan tuan rumah pertemuan tersebut Dari pidato-pidato yang mereka sampaikan Mereka mengambil kesimpulan bahwa Keselamatan datang merupakan kasih karunia untuk semua bangsa-bangsa Namun hendaknya dalam mengikuti Yesus Jangan menimbulkan kesulitan bagi bangsa-bangsa lain Yang tidak memahami hukum usaha Petrus juga menekankan bahwa selaku orang Yahudi Kita tidak perlu membebankan kuk atau hukum Taurat Yang sudah terbukti Tidak dapat dipikul nenek moyang kita sendiri Muktamar atau sidang satu ini Secara umum menghasilkan kesepakatan-kesepakatan antara lain Pertama Orang non-Yahudi tidak diwajibkan untuk mengikuti tradisi Yahudi Termasuk diantaranya tradisi sunat Kedua Masa ala makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan Tidak seketat hukum Musa yang ada dalam imamat 11 Namun mereka melarang yakni Makanan yang telah dicemarkan oleh berhala Makanan yang mengandung darah Daging binatang yang mati dicekik Dan daging binatang dari percabulan Keputusan lain yang diambil saat itu adalah memilih Judas dan Silas Untuk diutus ke Antioquia, Syria, dan Kilikia Yang dianggap sebagai tempat berkumpulnya bangsa non-Yahudi Untuk menjelaskan hasil muktamar tersebut Hasil tersebut tentu disambut sangat gembira oleh Jemaat Antioquia, Syria, dan Kilikia Hasil konsili ini sangat penting bagi orang percaya saat itu Dan tradisi rapat atau sidang konsili tersebut Diteruskan untuk selanjutnya menjadi konsili jameah Konsili nicia Dan banyak lagi Sidang yang walaupun dilakukan pimpinan-pimpinan gereja saat itu Yang adalah manusia biasa Tetapi kita percaya Bahwa hasil keputusan sidang tersebut Diinspirasi oleh roh kudus Peristiwa ini memberi pelajaran Walaupun perpecahan sedang terjadi di depan mata Namun dengan saling merendahkan hati dan meminta pimpinan roh kudus Perpecahan dapat dihindarkannya Bahkan akhirnya jemaat menjadi semakin kuat dan bersatu Sehingga penyebaran berita keselamatan oleh Yesus Kristus Menjadi semakin cepat tersebar ke berbagai wilayah Timbulnya nasihat-nasihat Rasul Paulus tentang kehidupan berjemaat Dalam 1 Korintus Pasal 1 ayat 10 sampai 17 diantaranya Aku menesihatkan kamu Saudara-saudara Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus Supaya kamu se-ia sekata Dan jangan ada perpecahan diantara kamu Tetapi sebaliknya Supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir Ayat ini muncul adalah karena perpecahan dan konflik-konflik internal Yang terjadi pada jemaat mula-mula Yang telah dijelaskan tersebut Sampai sekarang nasihat ini tentu relevan Dalam menghadapi permasalahan yang telah terjadi Di tengah kehidupan berjemaat sekarang Semoga jemaat Kristen dimanapun berada Selalu erat bersatu Dan sehati sepikir dalam Kristus Yesus Produce by Mesbah Keluarga selamat menikmati